Ulas pernyataan Faisal Basri soal Menteri siap mundur dari Kabinet Jokowi bersama pengambat politik Unair Erlangga Pribadi. Selamat malam, Mas Erlangga. Selamat malam, Mbak Rizka. Bagaimana kita membaca pernyataannya Pak Faisal? Ini hanya isu atau spill tanda-tanda ketidaknyamanan sejumlah Menteri atau gimana, Mas? Ya, saya pikir memang itu adalah sebuah isu, tapi yang menarik adalah kemudian Pak Faisal Basri menyatakan seperti itu, mestinya kan ada sumbernya yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kemudian beliau mengutarakan hal tersebut. Dan yang menarik juga adalah kalau kita tadi menyaksikan respon Busri Mulyani sendiri terlihat tidak jelas-jelas menolak. Beliau hanya menjelaskan tentang bahwa masih bekerja dan senyum saja, tapi tidak memberikan penegasan bahwa isu itu tidak benar. Jadi Mas Erlangga tidak menganggap bahwa itu adalah jawaban tegas Bu Ani bahwa saya hanya kerja saja, tapi masih bersayap gitu? Ya, itu adalah kata-kata bersayap, karena kalau kita melihat bahwa memang pada saat ini beliau masih kerja, tapi tidak seperti misalnya yang ditarakan Pak Erlangga ketika menjelaskan bahwa tidak ada. Busri Mulyani tidak menyatakan bahwa tidak, tapi dia mengutarakan masih bekerja. Nah, sebetulnya kemudian yang menarik bahwa apa yang diutarakan oleh Pak Faisal Basri itu juga masuk akal sebetulnya. Karena kalau kita melihat bahwa baik sebagai teknokrat ataupun yang kemudian mengelola urusan-urusan yang paling fundamental tentang ekonomi, maka integritas dan pemerintahan yang bersih, good governance, itu menjadi sangat penting. Karena selain bahwa itu kemudian mendorong tentang pemerintahan yang bersih, tapi itu juga menjadi bagian dari TAP MPR 99, arahan pemerintahan yang bersih. Nah, dalam konteks ini, saya pikir pertama bahwa Busri Mulyani tentu sepertinya risau dengan kondisi misalnya problem-problem etik, terus kemudian adanya indikasi intervensi negara dalam pemilu ke depan. Nah, selain problem etik yang dia sebagai intelektual dan teknokrat sangat menjunjung tinggi, kedua kita lihat bahwa baik pemerintahan ataupun ekonomi sangat ditentukan oleh integritas pemerintahan. Nah, saya pikir bahwa isu yang ditampilkan oleh Pak Faisal Basri itu bukan tanpa dasar dan make sense sebagai sebuah problem, saya pikir. Nah, yang disebutkan Bu Busri Mulyani, Pak Basuki, Menteri Kunci di Kabinet Indonesia Maju bisa kita katakan demikian. Nah, yang paling penting kan yang kita tunggu juga bagaimana Pak Jokowi harus bersikap sebagai Presiden. Apa yang diharapkan kalau Mas Erlangga berharapnya ya? Kalau kita lihat kan istana sudah membantah. Beli Ari, Koordinator Stafsus Presiden bilang bahwa membantah tidak ada begitu Menteri mundur. Tapi sebenarnya apa yang ditunggu dari sikapnya Pak Jokowi? Ya, kalau kita melihat bahwa kredibilitas dan integritas pemerintahan dan kabinet Pak Jokowi itu salah satunya sangat ditentukan oleh beberapa Menteri terkait seperti Bu Busri Mulyani dan Pak Basuki. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat fundamental isu tersebut. Sehingga Pak Presiden harus memastikan kepada publik bahwa pemilu 2024 ini akan berjalan secara jujur dan adil. Tidak ada kemudian isu terkait dengan beberapa informasi yang muncul saat ini, intervensi yang muncul dari negara dan memastikan bahwa negara serta Presiden sendiri bersikap fair. Baik dengan statement ataupun dengan sikap. Saya pikir hal itu akan meredakan isu tentang mundurnya Menteri ataupun delegitimasi pemerintahan. Pak, menunjukkan fair ini seperti apa? Kalau dari pernyataan kan sudah sering kita dengar. Tapi juga faktanya anaknya Pak Jokowi, Gibran, maju. Nah, agar publik percaya, itu bagaimana untuk secara tampilannya, Mas Erlangga? Yang paling utama tentunya memberikan penegasan dan pemberian sanksi terhadap aparat-aparat negara yang melakukan tindakan-tindakan yang melakukan intervensi atau membela salah satu kubu. Ini yang paling utama dalam konteks Pilpres sekarang itu adalah kepastian bahwa pemerintahan dan juga negara itu tidak berpihak pada salah satu kontestan dalam Pilpres. Nah, sepertinya berbagai rumor ataupun isu atau keresahan yang muncul ini, rakyat sendiri, publik sendiri belum bisa dipastikan baik oleh statement dari Presiden ataupun langkah-langkah dari negara terkait dengan hal tersebut. Jadi kuncinya di netralitas itu ya, Mas Erlangga? Kalau bisa menjamin netralitas, tidak hanya publik yang percaya, tapi menteri-menteri di lingkarannya juga akan percaya bahwa oh pemerintahan ini masih panjang sampai akhir 2024, begitu ya? Betul, dan itu adalah PR yang harus dilakukan oleh pemerintahan sekarang, terutama oleh Pak Jokowi. Dan di tengah juga kalau kita bicara soal pemilu ini kan masih panjang, kita nggak tahu ini satu atau dua putaran. Nah, bagaimana Presiden Jokowi harus bersikap termasuk juga para menterinya, yang kita tahu kan posisi politiknya juga berbeda. Jangan sampai di Kabinet Indonesia Maju Goyang, PR yang belum dituntaskan itu nggak selesai sampai di akhir pemerintahan. Iya, saya pikir Presiden Jokowi harus mengambil sikap yang tegas terhadap hal tersebut. Dan berbagai macam kebijakan bisa diambil, mau itu kemudian menonaktifkan menteri yang terlibat dalam sebagai tim pemenangan di masing-masing calon. Dan kemudian kedua juga memastikan, tidak hanya dengan kata-kata, tapi penegasan, tadi saya utarakan bahwa siapapun aparat negara yang melakukan intervensi ataupun berpihak pada salah satu calon, maka kemudian dia akan diberikan sanksi. Pegas. Nah, saya pikir bahwa hal itulah yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya. Dan apabila didiamkan, maka pelan-pelan akan menggerus legitimasi dari pemerintahan. Dan ini bisa juga berpengaruh ke kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi? Betul. Oke, kita akan tunggu dan juga nantikan jaminan netralitas dari Presiden Jokowi sebagai kepala negara, agar kabinet bisa berjalan, PR-PR di pemerintahan bisa berjalan sampai akhir periode. Terima kasih, Mas Erlangga Pribadi, pengamat politik. Terima kasih, Mbak. 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 Bergabung di Sapa Indonesia Malam.